Kembali lagi bersama kami di Berita TV Mo Pemirsa, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Makmun Murad melantik Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, R.I.A.S.I.H. untuk masa jabatan 2023-2027. Pelantikan ini merupakan hasil surat keputusan Rektor tentang pengangkatan jabatan pimpinan fakultas. Berlangsung di auditorium Fakultas Kesehatan Masyarakat, Rektor UMJ Makmun Murad memandu sumpah jabatan kepada Dekan Baru Fakultas Kesehatan Masyarakat, R.I.A.S.I.H. untuk masa amanah 2023-2027. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Rektor tentang pengangkatan jabatan di kalangan pimpinan fakultas. Melalui pelantikan ini, R.I.A.S.I.H. menerima jabatan dan amanah baru dengan melanjutkan estafet kepemimpinan dari dekan sebelumnya. Prosesi pelantikan disaksikan langsung oleh Pimpinan Badan Pembina Harian UMJ, Nandi Rahman, seluruh Wakil Rektor, serta pimpinan dari berbagai fakultas. Wakil Rektor 1 UMJ Muhammad Hadi berharap, Ernie Asih mampu meningkatkan program yang diamanahkan oleh dekan sebelumnya, serta mempertahankan dan meraih akreditasi unggul bagi program S2. Tentu apa yang sudah dicapai oleh dekan yang lama patut ditingkatkan dan dipertahankan, yaitu akreditasi unggul untuk S1 dan mudah-mudahan juga berharap unggul untuk S2. Ini titipan pesan yang kami harapkan untuk dekan baru. Dan yang kedua, meningkatkan kerjasama prestasi internasional. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Ernie Asih merencanakan salah satu rencana kerjanya, yaitu pembangunan program S2 untuk mempertahankan akreditasi unggul universitas. Rencana ke depan saya, saya akan melanjutkan tongkat estafet yang diberikan kepada saya dari Ibu Profesor Dr. Andriani M. Kas. Jadi kami akan mendirikan S3 yang insya Allah 90% sudah selesai di awal Januari ini akan upload. Kemudian untuk jabatan fungsi anal dosen-dosen dipertingkatkan, kemudian publikasinya, dan untuk penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Kemudian nanti juga akan di-upload akreditasi S2, insya Allah Februari, dan unggul. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan.